Bismillahirrahmanirrahim Dari Zaid, ia mendapatkan seorang anak yang menjadi mujahid yang sangat hebat, yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW, yaitu Usamah bin Zaid. Dari suaminya yang pertama, ia memiliki seorang anak yang gugur sebagai syuhada, yaitu Aiman bin Ubaid al-Hazraji. Barakah bin Tusalabah adalah seorang syahabiah yang kehidupannya penuh berkah. Ia hidup sepanjang masa kenabian sehingga ia menyaksikan peristiwa-peristiwa pada periode tersebut. Umu Aiman mengenal Nabi Muhammad SAW sejak beliau kecil sampai diutus menjadi seorang nabi. Merawat Nabi Muhammad yang masih kecil. Umu Aiman mengenal Nabi Muhammad SAW sejak beliau kecil sampai diutus menjadi seorang nabi. Dia menemani Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad SAW, berangkat ke Madinah bersama putra kesayangannya untuk mengunjungi Bani Najar yang merupakan keluarga Abdul Muttalib. Di dalam perjalanan pulang kembali ke Mekah, Aminah menderita sakit di perjalanan. Akhirnya beliau wafat di Apwa, tempat antara Mekah dan Madinah. Karena itulah, Umu Aiman menjadi satu-satunya pendamping Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih anak-anak menuju kota Mekah. Sang kakek, Abdul Muttalib menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW. Ia mencintai sang cucu sepenuh hati. Adapun Umu Aiman, ia tetap berada di sisi Rasulullah, mengurusnya dengan penuh cinta kasih, menjaganya dengan seluruh kemampuan diri. Seakan ia menjadi penganti sang ibu yang telah pergi, sebagaimana Abdul Muttalib hadir sebagai kakek sekaligus bapaknya. Muhammad SAW kecil pun tumbuh di antara orang-orang yang selalu mencurahkan kehangatan cinta dan kelembutan kasih sayang. Wujud rasa sayang Abdul Muttalib kepada sang cucu membuatnya sangat banyak berwasiat kepada Umu Aiman. Di salah satu wasiatnya ia berkata, Wahai Barakah, janganlah engkau melalaikan anakku. Aku mendapatkannya bersama anak-anak kecil dekat dengan pohon bidara. Ketahuilah bahwa orang-orang dari Ahlul Kitab menyangka bahwa anakku ini akan menjadi Nabi umat ini. Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW merasakan kesedihan yang sangat. Umu Aiman menceritakan kejadian itu, ia berkata, Aku melihat Rasulullah SAW hari itu menangis di belakang tempat tidur Abdul Muttalib. Pernikahan Umu Aiman, tak kala Nabi Muhammad SAW tumbuh dewasa, Beliau sangat menghargai dan menghormati Umu Aiman. Umu Aiman yang mengurus perkara dan urusan Nabi Muhammad SAW, Serta menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Setelah Rasulullah SAW menikah dengan Hadijah, Beliau SAW memerdekakan Umu Aiman. Kemudian beliau menikahkannya dengan Ubaid bin Zaid al-Hazraji. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang putra yang diberi nama Aiman. Aiman adalah seorang sahabat yang berhijrah dan berjihad, Serta mati syahid pada perang Hunain. Hadijah Umul Mukminin memiliki seorang budak bernama Zaid bin Haritsah. Nabi SAW meminta kepada Hadijah agar Zaid dihadiahkan baginya. Hadijah memenuhi permintaan sang suami tercinta. Zaid menjadi anak angkat Rasulullah dan orang yang sangat dicintainya. Rasulullah SAW memerdekakannya dan menikahkannya dengan Umu Aiman, Setelah suaminya yang pertama meninggal dunia. Titik, seorang anak lelaki terlahir dari pernikahan itu. Namanya adalah Usamah. Zaid kemudian bergelar dengan nama Abu Usamah. Ikut dalam dua kali hijrah, Habasyah dan Madinah. Karena tiada hentinya siksaan kaum musyrikin terhadap orang-orang yang masuk Islam. Terutama orang-orang yang lemah dan keturunan tak terpandang. Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah demi menyelamatkan agama mereka. Dengan meminta perlindungan kepada Raja Najasyah yang ternyata bersedia memberi jaminan keamanan kepada mereka. Terutama keamanan sebagian besar kaum muslimin yang mengkhawatirkan diri dan keluarga mereka dari kaum Quraishi. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima dari masa kenabian. Bersama rombongan kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 70 orang itulah umu waiman bergabung untuk menyelamatkan diri dan agamanya dari orang-orang kafir. Sampai datang pertolongan dari Allah. Hijrahnya yang kedua adalah ke Madinah Nabawiyah. Kota yang menjadi pusat perkembangan Islam dan tanah haram yang kedua. Negeri yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam doa beliau, Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, atau lebih. Disanalah umu waiman menetap hingga akhir hayatnya. Turut berjihad di barisan kaum muslimin. Ketika usia umu waiman semakin bertambah, beliau sangat senang untuk turut serta berjihad bersama Rasulullah SAW. Pada perang Uhud, umu waiman berangkat bersama para wanita. Peran yang ia utamakan adalah mengobati orang-orang yang terluka dan memperhatikan mereka, serta memberi minum para mujahidin yang kehausan. Pada perang Haibar, umu waiman bersama 20 orang wanita berangkat menuju medan perang bersama Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin. Adapun anaknya, aiman, tidak ikut dalam perang ini karena kudanya sakit. Meski memiliki alasan, ibunya menyifatinya sebagai pengecut. Pada perang mutah, suaminya Zaid bin Haritsah wafat sebagai syuhada. Umu waiman menerima berita tersebut dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah. Pada perang Hunain, anaknya waiman juga wafat sebagai syuhada. Kembali beliau bersabar dan mengharap pahala dari Allah dengan kematian anaknya. Beliau hanya mengharapkan keridaan Allah dan keridaan Rasulnya SAW. Kesulitan dalam mengucap makraj dengan benar. Umu waiman adalah seseorang yang dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Hal itu tidak menghalangi Nabi SAW untuk menegurnya saat ia salah. Umu waiman terkadang salah dalam mengucapkan kata. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkannya atau memerintahkannya untuk banyak diam. Umu waiman adalah seorang wanita yang cadel suaranya. Suatu ketika, beliau ingin menyeru kaum muslimin pada perang Hunain dan berkata, Sabat Allahu akdamakum, semoga Allah mengistirahatkan kaki kalian. Padahal mungkin yang dimaksud adalah Sabat Allahu akdamakum, semoga Allah mengokohkan kaki kalian. Karenanya, Nabi bersabda, diamlah, wahai Umu waiman, karena anda adalah seseorang yang cadel lisannya. Suatu ketika, Umu waiman masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan mengucapkan salam, Salamun la'alaikum, keselamatan bukan atas kalian, padahal yang dimaksud adalah Assalamualaikum. Akan tetapi, beliau memberikan ruhsyah kepadanya untuk mengucapkan salam, Salamun la'alaikum. Meriwayatkan hadit, dari Umu waiman, Nabi SAW menasihati keluarganya dengan mengatakan, Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun engkau dibunuh atau dibakar, jangan durhakai kedua orang tuamu. Jika engkau diperintah untuk memisahkan antara keluarga dan duniamu, lakukanlah. Jangan meminum hamer, karena hamer itu kunci segala keburukan. Jangan kalian bersengaja meninggalkan salat. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah melepaskan diri dari perlindungan rasulnya. Bersama para sahabat, Anas bin Malik mengatakan, Orang-orang biasa memberi Nabi kurma, hingga Bani Quraizah dan Bani Nadir ditaklukkan. Keluargaku menyuruhku untuk menemui Nabi, lalu aku bertanya tentang apa yang orang-orang berikan atau sebagian yang mereka berikan. Pemberian itu sebagiannya diberikan Nabi kepada Umu waiman. Umu waiman pernah datang dan aku gantungkan baju di leherku. Ia berkata, Jangan, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Beliau tidak memberi kalian karena beliau telah memberiku. Sementara Nabi mengatakan, Bagianmu sejumlah ini. Umu waiman berkata, Tidak demi Allah hingga sepuluh kali lipatnya. Ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan Umu waiman. Suatu hari, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar berkata pada Umar, Mari kita pergi berkunjung ke tempat Umu waiman. Sebagaimana dulu Nabi biasa mengunjunginya. Saat keduanya tiba di sana, terlihat Umu waiman sedang menangis. Keduanya berkata, Apa yang membuatmu menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya? Umu waiman berkata, Aku menangis bukan karena tidak mengetahui yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya. Tapi tangisku itu karena terputusnya wahyu dari langit. Ucapan Umu waiman ini pun membuat Abu Bakar dan Umar merasa iba. Lalu keduanya menangis bersama Umu. Umu waiman mengatakan, Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengeluhkan yang sedikit atau banyak. Saat lapar maupun kenyang, beliau melewati pagi harinya dengan meminum air zam-zam. Kemudian ditawarkan makanan, beliau berkata, Aku tidak menginginkannya, aku kenyang. Umu waiman berkata di hari terbunuhnya Umar, Hari ini, Islam menjadi lemah. Wafatnya Umu waiman. Umu waiman wafat lima bulan atau dalam riwayat lain, enam bulan setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. Hadis riwayat muslim, Umu waiman menghadap Allah s.w.t. Wafat menyusul junjungan dan putra asuhnya, Nabi Muhammad s.a.w. Setelah ikut dalam perjuangan membela Islam, menggembeleng putra-putranya menjadi mujahid-mujahid sejati, dan tak ketinggalan untuk ikut terjun langsung dalam membantu merawat dan memberi minum para mujahid pada perang Uhud dan Haibar. Akhirnya seorang syahabiah, yang mengasuh Rasulullah s.a.w. sejak kecil dan bersama dengan beliau menyaksikan masa nubuah, kembali ke sisi rapnya. Setelah mencurahkan kebaikan bagi nabinya dan bagi agamanya, Umu waiman wafat lima bulan atau dalam riwayat lain, enam bulan setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. Hadis riwayat muslim, terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian, Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh